Intro Tak terima diramal Mbak Yu Nikita Mirzani ledek Mbak Yu sebut Ramalannya gak ada yang tepat Nikita Mirzani nyinyir ramalan Mbak Yu Paranormal yang kerap meramal kehidupan artis Hal tersebut diungkapkan sahabat Bilisah Putra Di sebuah postingan tentang Mbak Yu yang meramal seleb Akan terkena penyakit ganas Ramalan tersebut memicu keraguan Nikita Mirzani Yang menganggap jika ramalan Mbak Yu tak pernah tepat Setelah dipantau Nikita Mirzani kepergok mengomentari Postingan akun gosip tentang Mbak Yu Dalam postingan tersebut Mbak Yu menerawang Tentang artis kontroversial akan kena penyakit ganas Terawangan Mbak Yu Satu seleb kontroversial ini akan kena penyakit ganas Lantaran tak suka Nikita Mirzani pun Nyinyir kepada Mbak Yu Mantan istri sajad ukra tersebut menganggap Jika ramalan Mbak Yu hingga detik ini tidak ada yang tepat Bahkan menurut rival Elsa Sarip itu Saat Mbak Yu yang pernah meramal dirinya pun tak terbukti satupun Perasaan dari awal dia muncul Sampai detik ini belum ada satupun yang kebukti ramalannya Waktu itu ngeramalain gue Semua salah Opo toyo gemes gue tuh Tulis Nikita Mirzani Sontak saja Cuitan Nikita Mirzani itu Menuai beragam komentar warganet Tak sedikit yang mengatakan Jika Nikita Mirzani Baper Lantaran disebut artis kontroversial yang akan kena penyakit ganas Menyinggung dirinya Kalaupun bukan Nyai Ya jangan baper atu Nyai Makanya jangan pernah percaya Ama ramalan Yang ramal itu orang biasa Nyai Nikita Mirzani Kan di ramal putus maa sesembak Kan putus maa berondong Perancisnya Udah dibelin tiket Pulang ke negaranya Sekarang lagi deket maa boleh lagi kan Bener dong ramalan Mbak Yu Ya Karena udah tau Sakit baru bilang sakit ganas Ramal sendiri kapan Sebelumnya Mbak Yu Pernah meramal Soal hijab Nikita Mirzani Yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 Dalam akun Instagram miliknya Mbak Yu mengungkap beberapa peristiwa Dan kejadian hasil terawangannya Ramalan ini diunggah Mbak Yu Dalam bentuk video singkat berdurasi 1 menit Menurut Mbak Yu Awal tahun 2019 Akan dipenuhi dengan beberapa peristiwa Dan kabar yang tidak mengenakan Dari dunia hiburan tanah air Mbak Yu mengawali ramalannya Dari kasus kontroversial Nikita Mirzani Seperti yang kita ketahui Nikita Mirzani sempat memakai hijab Potet tersebut sempat menyita perhatian masyarakat Pasalnya selama ini Nikita Mirzani Diketahui sudah berhijah Dan memilih mengenakan hijab Sebelum ini Nikita Mirzani Mengaku tidak mau Mengambil pusing dengan komentar Para warganet Menurut Mbak Yu Di awal tahun ini Nikita Mirzani akan mengalami Pergulatan batin soal hijabnya Terkait kasus tersebut Pada awal tahun 2019 Mbak Yu sebut bahwa Nikita Mirzani akan cenderung Melepas hijabnya Lalu bagaimana guys Terkait hal ini Terkait ramalan Mbak Yu Dan nyinyiran Nikita Mirzani Kalian lebih condong Percaya Lebih mendukung Nikita Mirzani Atau Mbak Yu Jangan lupa Komen di bawah Like Dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.